Intro Tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang dibentuk oleh Kapolri pada 8 Januari 2019 lalu kini telah menyerahkan hasil penyelidikan kasus novel Baswedan kepada Kapolri dengan ketebalan laporan mencapai 2700 halaman. Kadifumas Polri Irjen Pol Mawad Iqbal mengatakan terdapat fakta baru yang ditemukan oleh TGPF yaitu adanya dugaan niat pelaku untuk tidak membunuh namun hanya sebatas menyiksa korban serta dugaan bahwa pelaku penyiraman terkait dengan salah satu kasus yang sedang ditangani oleh korban. Oleh sebab itu Kapolri menunjuk kabar es krimkom Jenpol Idham Ajis untuk memimpin tim teknis lapangan yang akan bekerja secara tertutup demi mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut. Jadi begini itu teknis ya saya coba untuk semua teman-teman media saya akan sampaikan dulu agar sedikit clear ya dalam temuan tim akar, tim mencari fakta bentukan lompat kapur itu ada temuan yang baru kita buka ke publik hari ini. Yang pertama ada dugaan niat pelaku itu hanya sebatas menyengsarakan, tidak berniat membunuh. Karena apa? Karena kita sudah memeriksa dengan saintifik bahwa H2SO4, asam sulfat yang digunakan pelaku menyiram saudara novel itu tidak pekat. Kalau pekat sudah bolong-bolong, baju gamis yang digunakan saudara novel pada waktu kejadian itu tidak rusak. Nah dari dugaan tersebut tim menganalisa itu, tim ini kan tim pakar, tim gabungan, ada polisi di dalamnya. Dari analisa tersebut kita juga berkonsultasi dengan psikolog bahwa diduga, ini ada kaitannya orang pelaku ya, dugaan pelaku sakit hati. Karena memang pelaku kita juga disakiti hatinya, dipermalukan oleh saudara novel. Nah oleh karena itulah setidaknya sekurang-kurangnya 6 kasus yang saat ini kita coba dalami, pertama dalami. Tadi yang disebutkan oleh Pak Nurholis, kasus Buol, EKTP, yang melibatkan pantan ketua MK, Sekjen MA, terus Wisma Atlet, terus juga ada kasus yang menyangkut pidana waktu di Bengkulu, di Sarangpung Walid. Kenapa? Karena setelah diwawancarai, diinterview saudara novel, berkeyakinan bahwa saudara novel tidak mempunyai komplek pribadi, hutang-hutang, perselingkuhan, warisan, dan lain-lain. Nah tim tentunya menduga ini adalah kaitannya dengan penanganan kasus. Nah oleh karena itulah menjawab apa yang ditanyakan tadi. Untuk mendalami dan ujungnya mengungkap kasus ini, tim pakar merekomendasikan kepada Bapak Apuri untuk membentuk tim teknis lapangan yang spesifik. Oleh karena itulah Pak Apuri menunjuk kabarnya screen, seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang tiga dengan track recordnya tidak diragukan lagi. Karena tim ini akan berkerja, metodologinya, mekanismonya tertutup, silent operation, tidak bisa terbuka. Seperti tim mencari fakta, tim gabungan mencari fakta, tidak bisa. Ini harus, karena kita akan melakukan upaya-upaya terbutuh pada tim pengalangan, tim IT, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!